Perguruan Sejati Jilip 7. Tak ku sangka perbuatanku mendatangkan bencana bagi kaum melayan, pikir Tiong Giyok. Habis kau pikir bagaimana ku pikir sesudah malam baru berlayar lagi dengan begitu mungkin juga kita bisa melalui kota itu dengan selamat begitu pun baik, andai kata tidak bisa melalui juga, tidak apa-apa aku bisa mendarat dan tak merepotkan kalian saat inilah dengan tiba-tiba dari arah daratan terdengar orang berseru. Hei ini perahu siapa dan mau kemana tukang perahu menoleh ke arah suara, segera juga membuatnya gemetar tidak karuan, karena di situ berdiri dua orang, satu jangkung satu kurus. Usianya tujuh puluhan, pakaiannya putih, rambutnya pun putih, bahkan wajahnya pun putih tidak berdarah. Pokoknya serba putih. Hei apakah engkau tidak mendengar pertanyaanku kata yang katai dengan dingin dan menakutkan? Oh, mau, mau ke siang yang, bawa barang atau penumpang-penumpang berapa orang ada, hanya seorang, hektometar si katai mendengus dingin dan menoleh pada yang jangkung. Loto A, kita masih mujur kengan sudah dikuasai kaum poktian pang, tak sangka bisa mendapat perahu di sini si jangkung tak menjawab hanya menganggukan kepala. Ku minta penumpang itu turun, karena kami mau memakai perahu musru si katai. Apakah J.E.W.E. mau ke siang yang juga tidak? Kami mau ke Kim Leng kata si katai dan terus melompat ke perahu dan disusul kawannya dari belakang. Maaf saja J.E.W.E. karena perahuku sudah diborong orang. Bisa tidaknya harus ku tanyakan dulu kepadanya, tidak bisa harus bisa, mau tak mau harus mau seru si katai. Ini soal mudah asal saja penumpang itu mau mengalah, hektometar, ia pasti mau kata si katai yang terus masuk ke dalam lambung perahu. Inti Yong Jiok yang sejak tadi mendengari pembicaraan mereka, kini menampilkan diri. J.E.W.E. mau memakai perahu ini, berani bayar berapa duit engkau boleh menghargai berapa saja kata si katai. Aku menyewa perahu ini 200 cil perak, jika J.E.W.E. mau mengganti kerugian, aku bersedia mengalah jawab Tiong Giok. Tak kukira engkau metu duitan. Pokoknya kalau kami senang, bisa memberikan 50 cil lemas aku sudah membayar terlebih dahulu. Kuharapkan engkau seperti ku ya hitung-hitung engkau berjasa mengantarkan perahu untuk kami. Aku Ong Kun San mau juga membayar kata si katai yang terus merogos aku mengeluarkan uang emas. Uang ini menyilaukan meta, sukar diterimanya ku pikir menerima uang paling mudah jawab Tiong Giok. Nah terimalah seru Ong Kun San yang terus melemparkan uang emas itu ke arah pemuda kita. Begitu cepat dan keras uang itu menyambar, Tapi dengan cepat pula pemuda kita mengeluarkan jarinya, serta terdengar suara nyaring angin yang keluar dari jerijinya, membuat mandek lajunya uang emas. Secara ringan uang itu ditangkapnya, dan dilemparkan ke tukang perahu. Terimalah persenan ini. Terima kasih atas kebaikan Kong Cu. Jangan kepadaku, berterima kasih pada orang tua ini. Terima kasih atas keroyalan jiyewe. Aku heran kenapa di dunia ini ada yang menghambur-hamburkan uang guna memperoleh sejilid buku tipis. Ah benar-benar tolol kata Tiong Giok yang terus meninggalkan perahu, sesampainya di darat ia mengeluarkan sejilid buku tipis, lalu membeset-besetnya sampai wancur. Buku ini dekim leng bertumpuk-tumpuk, tak ada harganya, anak eh di sini bisa laku 50 cil lemas dilemparkannya sobekan buku ke air. Kedua orang tua serbab putih memandang ke sungai, dan kebetulan sekali dari sobekan buku itu, mereka bisa melihat huruf yang berbunyi kengtian citsu. Wajah mereka segera berubah, dan terus berteriak keras, Hei bocah jangan pergi dulu berbareng dengan habisnya suara mereka, tubuhnya pun sudah mengapung dan tiba di hadapan Tiong Giok. Perahu sudah kuserahkan pada kalian, kini mau apa lagi tanya Tiong Giok dengan mengejek. Engkau jangan berlagak bodoh, ketahuilah kami ini siapa kata Ong Kun San berani mengejek dan mempermainkan kami, artinya bosan hidup tahu tidak tahu jawab Tiong Giok senaknya. Kamu belum pernah melihat kami, seharusnya sudah mendengar nama kami seru Ong Kun San dengan gusar. Tidak kenal bagaimana harus kenal apakah gurumu tidak memberitahu maaf. Guruku pun belum pernah menyinggung nama kalian. Dasar bocah tak berpengetahuan, sampai Kui Cho Aji Esau, dua orang tua menyerupai kura-kura dan ular, yang kesohor yang kau tak kenal, mau bergelandangan di dunia Kang Ong, hahaha kiranya Kui Cho Aji Esau. Oh, nama ini cocok benar dengan tampang kalian mampus lu bentak Ong Kun San yang terus menghajar dengan lengannya. Si Jang Kung Ya NG bernama Sing Tian Beng sejak tadi diam saja, begitu melihat temannya naik darah dan melancarkan serangan, buru-buru menjegah. Sabar dulu, katanya. Bocah, Han Bun Siong itu apamu itu guruku engkau sendiri bernama apa In Tiong Giok? Oh kiranya engkau bernama In Tiong Giok seru si katai yang bernama Ong Kun San dengan kaget bercampur girang. Lo toa bagaimanapun tak boleh dikasih lolos benar. Tangkap hidup-hidup seru Sing Tian Beng yang terus berpangku tangan dan membiarkan kawannya turun tangan sendiri. In Tiong Giok engkau perlu tahu, kami turun gunung separuh buku pusaka itu separuh untuk menuntut balas pada gurumu. Kini kedua soal itu bergabung padamu sendiri, bocah terimalah kematianmu kata Ong Kun San yang terus bergerak, lengannya mengebas ke arah dada, cepatnya seperti kilat. Akan tetapi serangan ini dengan mudah kena diengoskan pemuda kita. Ong Kun San tertegun sejenak, tak terpikir serangannya yang dilancarkan mendadak dan cepat itu tak membawa hasil. Api amarah seolah-olah membakar dirinya bocah, mampus kau bentaknya geregetan. Ia melompat ke udara dan turun menyerang dengan tangannya ke arah batok kepala. Tanpa menoleh, Tiong Giok menggeser kakinya, serangan musuh kembali mengenai angin. Hei, sebenarnya kalian mempunyai permusuhan apa dengan guruku? Dan jangan mengira aku berkelit melulu karena takut kami tidak mempunyai waktu mengadu mulut, jawab Ong Kun San, yang jelasin kau tak bisa lolos dari tanganku hektometer, baik kata Tiong Giok, dan terus membungkuk mengambil cabang kayu dari tanah. Kalian menghendaki ilmu kengtian citsu, nanti ku turunkan pada kalian, lihat dengan baik-baik, agar ilmu yang kalian idam-idamkan ini bisa dipelajari sebaik-baiknya. Bangsat bentak Ong Kun San dan terus menyerang dengan kedua tangannya. Perlahan tapi cepat, Tiong Giok memutar kakinya, tubuhnya merapung beberapa meter dan terus membentak. Jika mau mempelajari ilmu pedang, sebaiknya keluarkan senjata musyang tian beng yang berpangku tangan sejak tadi, membuka mulut, bocah ini jangan kasih hati. Lo jehunuslah senjatamu tanpa disuruh untuk kedua kalinya, Ong Kun San melucuti ben pinggangnya yang terbuat dari benang pelatina. Dan terus diputar, sehingga cahaya putih berkelebatan, mencecar pada Tiong Giok. Dengan tenang dan penuh perhitungan Tiong Giok membiarkan senjata musluh mendekat ke arahnya, baru mengengos ke samping, dan batang kayu yang digunakan sebagai senjata ditotokan kepergelangan lawannya. Begitu cepat dan diluar dugaan siapapun, tepat mengenai sasaran, Ong Kun San merasakan lengannya kaku senjatanya hampir terlepas, dengan kaget ia mundur meninggalkan gelanggang. Ingat baik-baik, ini jurus pertama yang bernama Itchukeng Tian, sebatang kayu menunjang langit, Ong Kun San murka sekali, senjatanya dikeperakan ke tanah, debu beterbangan, tubuhnya mencelat ke depan di bawah lindungan senjatanya yang berputar-putar, menerjang kepada musuhnya yang menongkolkan hatinya. Intiong Giok tersenyum menyaksikan kekalapan musuh, batang kayunya disabatkan dan diputar, dalam sekejap batang kayu itu dari satu berubah dua, dan dari dua berubah empat, dan seterusnya semakin banyak. Sedangkan gerakan ban pinggang Ong Kun San semakin sedikit dan akhirnya hilang, berbareng dengan ini tubuhnya terpental beberapa meter dan jatuh dengan menimbulkan suara yang cukup nyaring. Ini perubahan kedua dari jurus pertama yang bernama Chong Geng di Usiau, malang melintang di angkasa, jika ujung kayu ini berubah lagi, nyawamu pasti hilang Ong Kun San mengeluarkan keringat dingin, ia melihat bajunya penuh lubang terkena senjata musuhnya. Lo Jie, apakah engkau terluka? katanya Sing Tian Beng. Masih untung tidak sampai terluka, jawabnya dengan meringis. Bocah itu tampaknya sudah memahami ilmu pedang itu memang benar jika begitu tidak ada harapan menang lagi bagi kita ah, belum tentu, jawab Sing Tian Beng. Sungguh pun ia bisa, tapi belum matang. Jika serangan dipencarkan, pasti membuatnya kikuk dan gugup. Ya kenapa tak perpikir ke situ, kata Ong Kun San, sampai beberapa kali seranganku mengalami angin terus, cek cek cek, tiba-tiba terdengar suara seseorang, Ong Toako apa-apaan menghadapi anak kecil saja sama Pai Meneprok. Seiring dengan habisnya suara berkelebat seseorang di hadapan mereka, dengan pakaian keemas-emasan yang mentereng. Pendatang itu usianya lebih kurang 30 tahun, tubuhnya ramping, wajahnya putih karena bedak yang tebal. Bibirnya memakai gincu. Jalannya berlenggang lengkuk penuh gaya. Bukan lelaki, bukan perempuan. Dia banci titik. Kedua orang tua memandang penuh jijik. Hektometer, kiranya Oe Ye Tin Hang, sudah lama kita tak berpertemu kata Ong Kun San dengan nada dingin. Tanpa memperdulikan sikap orang yang dingin, dengan bergoyang-goyangnya menghampiri dan berkata, saya mendengar Jie Wieto Ako turun gunung lagi untuk mencari buku kengtian citsu, betulkah kalau benar bagaimana? Dan jika tidak bagaimana kata Kou Kun San menurut berita buku itu muncul di Kim Leng dan banyak yang kesana, kata Oe Ye Tin Hang, kenapa Jie Wieto Ako tidak kesana sebaiknya jangan ikut campur dalam urusan kami cek, 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 marah dek, kata Oe Ye Tin Hang dengan lagak banci-nya. Maksudku baik. Buku itu merupakan pusaka rimba persilatan, jika sampai kehabisan sayang sekali eh bencong, tahu begitu kenapa engka sendiri tidak ke Kim Leng kata Sing Tian Beng. Dan apa gunanya ngeberengsek di sini Oh Sing To Ako jangan gitu dong, saya si Bohoki, mana bisa dapat buku itu jawab Oe Ye Tin Hang. Ya ketemu di sini pun, kebetulan saja sedang lewat. Dan heran melihat Jie Wieto Ako berkelahi dengan seorang bocah, apa herannya bentak Oe Kun San sorry ya, kata Oe Ye Tin Hang. Apakah perlu bantuanku Hektomekar, ku tahu engkau menaruh hati pada bocah itu. Ha ha ha, kata Oe Kun San sampai tergelak-gelak. Gapi ketahuilah siapa bocah ini. Ketahuilah bocah ini adalah penulis buku kengkian citsu yang diterbitkan di Kim Leng namanya Intiong Giok. Oh, tak sangka kecil-kecil bisa menggemparkan rimba hijau, jika Jie Wieto tidak menerangkan, bagaimanapun saya tak percaya dia ini Intiong Giok adanya. Bagaimana ketarikah dengan malu-malu Oe Ye Tin Hang menutup mulutnya, tersenyum sambil melengus. Saya sih tidak berani mengatakan apa-apa, asal Jie Wieto mengijankan beres dehektometer, dari tadi saja engkau bilang kata Oe Kun San. Tapi jangan anggap enak saja, engkau belum tentu menang melawan bocah itu dengan menggoyang-goyangkan kipas Oe Ye Tin Hang tersenyum di kulum. Ah masa ia lihai kipasnya dirapatkan dan diselipkan ke pinggang, lalu dihampirinya Intiong Giok. Begitu hampir dekat, baju luarnya dibuka, dan terlihat celana dalamnya yang merah. Berbareng dengan ini, bertebaran wangian keras memenuhi udara. Sing Tian Beng menyaksikan ini, menggoyangkan mulut pada seaudaranya, dan terus melompat jauh ke belakang dengan siap-siaga. Intiong Giok tidak mengenal pada Oe Ye Tin Hang, tapi kelakuannya itu mendatangkan kesan buruk baginya. Maka itu melihat bencong ini menghampirinya, ia pun sudah siap sedia dengan batang kayunya. Tiba-tiba saja Oe Ye Tin Hang mencabut lagi kipasnya, dan terus digoyang-goyangkan, He Kong Chu betulkah engkau bernama Intiong Giok Hektometer, mau berkelahi boleh, jangan banyak bicara jawab Tiong Giok. Hai hai hai, galak amat, kata Oe Ye Tin Hang, baru kenal mau berkelahi jangan banyak bicara mari, belum selesai suaranya diucapkan, ia merasakan sesuatu hawa buruk. Cepat ia gunakan hawa sejatinya untuk mengusir hawa buruk. Usahanya ini mendatangkan perasaan tidak enak dan sebal, matanya berkunang-kunang dan kabur. Tak alang kepala kagetnya, cepat-cepat ia menahan nafas dan mundur ke belakang. Oe Ye Tin Hang membarengi menerjang ke depan, dan menotok dengan kipasnya. Kalau sudah merasakan depalu pada ratan miliku, engkau jangan harap bisa melarikan diri lagi. Sungguhpun perasaannya mabuk, Tiong Giok masih bisa bertahan juga, serangan musuh diengoskan dan terus membarengi dengan sabetan mendadak. Buk terdengar sekali, kayunya itu tepat mengenai pundak musuh. Sayang tenaga dalamnya sudah buyar, biarpun tepat, tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Oe Ye Tin Hang hanya terhuyung-huyung beberapa langkah. Berbareng dengan ini Tiong Giok mengebut dengan langkah seribu. Seng Ban Chi jadi tertegun, dan baru mengejar setelah musuhnya kabur. Tapi perbuatannya ini dirintangi Kui Choa Jie Sao. Lo Jie kejar bocah itu, dan serahkan Ban Chi ini kepada Ku Sing Tian Beng, terus saja melancarkan pukulan pada Oe Ye Tin Hang sedangkan Oe Kun San memburu pada Tiong Giok. Apa artinya kelakuanmu ini? Tanya Oe Ye Tin Hang. Bocah itu adalah musuhku, siapapun tidak boleh campur tangan hektometer, ini namanya pinjam golok membunuh orang. Yang kata Oe Ye Tin Hang? Benar jawab Sing Tian Beng dengan bangga. Oe Ye Tin Hang membungkuk dan menunjang tubuhnya dengan tangan, lalu berputar-putar seperti ular, dan melancarkan tendangan-tendangan berangkai yang bertubi-tubi. Orang jangkung seperti Sing Tian Beng ini bagian bawahnya adalah yang terlemah. Maka itu dengan kaget ia merapung ke atas, sedangkan musuhnya menggunakan kesempatan ini molos dari selangkangannya dan terus mencelat ke depan. Kipasnya tampak bergerak, mengeluarkan sinar biru yang menyilaukan mata. Menghantam pada Oe Kun San Sing Tian Beng Tau itulah senjata rahasia, maka ia berteriak nyaring memperingati saudaranya. Lo Ji Ae Awas senjata gelap saat ini Oe Kun San sedang mengejarin Tiong Giyok dan hampir berhasil. Biarpun mendengar peringatan dari saudaranya, untuk melepaskan buruan merasa sayang, ia hanya menggesekkan kakinya, sedangkan lengan kirinya tetap menjemret ke pundak Tiong Giyok, lengan kanannya mengebas ke belakang. Tak kira sebelum kibasasnya dilancarkan, pundak kanannya dirasakan seperti digigit semut dan sakitnya meliputi seluruh punggungnya. Membuatnya menggigil dan lemah as. Tiong Giyok tidak mau membuang kesempatan, dengan sekeras-kerasnya itu melancarkan ia cialeng. Kasihan Oe Kun San Yang Keit itu segera terhuyung dan ambruk. Ia sendiri pun cepat-cepat lari ke dalam hutan. Agaknya obat mabuk bekerja hebat, dengan terhuyung-huyung, ia berlari terus. Samar-samar ia mendengar suara saling bentak antara Oe Ye Tin Hang dan Sing Tian Beng akhirnya apapun ia tak mendengar lagi. Karena kakinya memijak lumpur dan terus roboh tak sadarkan diri, entah sudah berapa lama waktu berlalu. Waktu ia siuman dari mabuknya mendapatkan dirinya berada di sebuah kolam yang cetek. Sekujur badannya penuh lumpur. Ia bangun cepat, dan terus menuju ke sebuah sungai yang tak seberapa jauhnya dari kolam. Entah bagaimana rasa mabuk dan mua sudah hilang sendiri, pikirannya terasa terang, entah apa yang menyebabkan punahnya mabuk itu. Ia turun ke sungai mencuci tangan, lalu membuka bajunya, dicuci sebersihnya. Setelah diperas pakaian itu dibeber di atas sebuah batu besar. Ia sendiri duduk di pinggir batu dengan pakaian dalam, menantikan pakaiannya kering tertiup angin malam. Ia termenung-menung di malam sunyi sambil mengawasi bintang-bintang di langit. Saat inilah telinganya mendengar suara tertawa halus. Taalang kepalang kagetnya, cepat disambarnya celana dalam, serta uang dan kumala ungu lalu dilibatkan ke pinggangnya, pakaiannya segera dirob dan terus ia bersembunyi ke dalam air sungai. Suara tertawa semakin lama semakin. Dekat, empat gadis manis, menuju ke arah sungai di mana Tiong Giyok bersembunyi. Gadis-gadis ini masih muda-muda dan berpakaian sebah hijau. Bagaimana? Aku bilang di sini terdapat sebuah sungai masih tidak percaya, kata salah seorang yang paling besar, air sungai ini bening sekali, dingin apa tidak kata yang lain lagi. Dan terus berjongkok memegang air. Bagaimana? Dinginkah tanya yang di sampingnya? Sejuk hayo kita mandi kata yang paling besar dan terus mereka membuka baju. Eh, bagaimana kalau dilihat orang tanya yang paling kecil? Tak usah takut, malam-malam mana ada orang kata yang besar, sesudah mandi kit panggil tutan, biar dia mandi juga mereka berkecimpung di air, sedangkan bulan menerangi keadaan. Begitu romantis dan tidak ubahnya seperti jaka tarut jumpai tujuh bidadari. Tiong Giyok menahan nafas menyaksikan keadaan ini. Ia mencoba meram, tapi mati itu melek lagi, melek lagi. Ia berdoa agar gadis-gadis itu cepat-cepat berlalu titik. Sambil bergurau gadis-gadis itu mandi dengan riangnya. Eh, kita jangan enak sendiri, tutan mungkin kesal menantikan kita, mari kita pulang kata yang besaran. Sebentar lagi dah, jawab yang lain. Berapa hari ini kita mengikuti Syotia ke berbagai tempat, capai lelah belum hilang, esok sudah berangkat lagi. Maka apalah salahnya kita bermain lamaan di sini, ya aku pun sama saja dengan kalian, jawab yang besaran. Tapi sangat mengherankan berbagai tempat dipergi, orang yang dicari tidak ada jejaknya, mungkin sudah mati, ya, kebanyakan sudah mati, kata yang lain, kalau tidak, kecuali terbuat dari besi kupikir juga begitu, kecuali ia sudah mati. Ah mau dikata apa, sebagai budak, kita harus puas menerima keadaan begini, kata yang lain. Kalau aku jadi Syotia tak mau berbuat sebodoh itu. Melepaskan kebahagiaan untuk mencari sengsara, ah, jelaka ada yang datang, mari kita pergi keempat perempuan itu dulu mendahului berlompat keluar, lari ke arah batu di mana mereka menaruh baju. Tiong Giyok membuka mata memandang sekeliling, dan benar saja melihat seorang sedang longak-longo keempat penjuru. Di bawah penerangan rembulan tegas terlihat bahwa orang itu bukan lain dari Oe Ye Tin Hang adanya. Keempat perempuan itu baru sempat memakai pakaian bawah saja, sedangkan pakaian lainnya masih dipegangi. Mereka tidak berkutik diam di balik batu datang ke situ, sehingga tidak menyaksikan pemandangan indah di sungai itu. Tiba-tiba dari balik hutan berkelebat dua bayangan menghampiri pada Oe Ye Tin Hang. Mereka ini adalah hak peks yang kuai adanya. Eh, bencong mana orang itu katana Beng Sye. Orang Sye In itu sudah kena dupa mabuk biar bagaimana tidak bisa pergi jauh. Paling-paling ia bersembunyi di sekitar sini nyatanya bocah itu tidak ada, biar sudah dicari antara hutan ini. HMM, engkau jangan memandang kami sempuk kui coa jie saw itu bentakna Beng Sye. Tidak. Jangan salah paham, mana berani saya menipu lociam poe pokoknya jika bocah itu tidak ketemu, batok kepalamu pecah tujuan cam lauk syunkim. Nyonya jangan marah, saya pasti bisa menemukan bocah ini, ya, ya, ya jawab Oe Ye Tin Hang, barusan saja mendengar suara orang di dekat sini, tapi heran sekarang tidak terdengar lagi bocah itu sendirian saja, mau ngomong dengan siapa bentakna Beng Sye. Saya pun heran, mungkinkah ada lagi jago-jago keng ou lainnya yang turut mengejar-ngejarnya. Nah Beng Sye kaget juga mendengar ini, dengan berbisik ia berkata pada istrinya, siukim, berlaku waspadalah ha, nyalimu kemana? Biar siapapun tak perlu kita takuti jawab istrinya dengan suara keras-keras. Aku bukan takut hanya memperingati saja padamu. Bagaimana kalau seperti tempo hari kita berkelahi dengan liok lo ko ai? Hanya bercapai lelah tanpa memperoleh hasil, jangan terlalu percaya omongannya banci itu, mungkin ia pun mengandung maksud buruk ah, mungkin ia tak berani lo ciampo ee coba lihat. Di kolam ini tertera jejak kaki orang, teriak Oe Ye Tin Hang. Siang ko ai dengan cepat sampai di tempat yang ditunjuk. Ah benar, telapak ini masih baru, pasti telapak kaki bocah itu katana beng siye. Bocah itu pasti kecebur di sini, sehingga obat mabuku punah terkena air, dan pantas dicari kemana-mana tidak ketemu, dengan punahnya obat mabuk itu, pasti ia telah pergi jauh katana beng siye. Tidak, coba lihat jejak kaki ini kata Oe Ye Tin Hang. Sesudah kecebur, pasti badannya berlumpur, untuk ini ia harus membersihkan di sungai ini. Nah lihatlah, bukankah jejak kaki ini menuju ke sungai itu ya, kita harus memeriksa ke sungai itu katana beng siye, yang terus berjalan duluan. Dan benar saja mereka menemukan lumpur-lumpur kotor di dekat sungai itu. Celaka. Sekali ini habislah riwayatku, pikir Tiong Diok sambil mengawasi terus gerak-gerik musuhnya. Supaya dapat melihat terlebih luas, nabeng siye melompat ke atas batu di pinggir sungai. Tak kira begitu ia hinggap di atas batu itu, kakinya seperti memijak sarang tikus, auk. Auk terdengar seruan kaget dari bawah kakinya dan disusul empat penjuru sambil meneriakan tajam. Keruan saja nabeng siye menjadi kaget, tubuhnya mencelat gesit. Ia terlalu tergesa-gesa, dan waktu turun ke bumi hampir-hampir bertuburkan dengan salah satu tikus putih, dan terdengar lagi jeritan tajam saat itu juga. Nabeng siye terhuyung-huyung menghindari diri, akhirnya terlebih parah lagi, karena lengannya yang terpentang, membentur semacam benda lunak nan halus. Au mau mampus. Mau apa kau perempuan itu menjerit sambil menyumpah-nyumpah. Nabeng siye baru sadar bahwa yang terpegangnya tadi adalah benda larangan, dengan kaget ia menarik lengannya. Perempuan itu dengan menutupi tubuhnya lari terbirit-birit. Tau-tau okey tin hang menghadangnya sambil membentak, diam, siapa kalian ini? Dan apa-apaan sembunyi di sini kau sendiri apa-apaan mengintip seorang mandi? Tak tahu malu bentak perempuan itu dengan gusar. Nona jangan marah, saya hanya bertanya waktu mandi tadi, adakah melihat seorang muda di sungai itu cis perempuan itu meludah dan tepat mengenai muka oey tin hang, bangsat tak tahu malu. Kamu anggap kami ini sebagai apa? Kami tidak melihat pemuda lain kecuali kamu si bangsat gila. Minggir oey tin hang mengusap ludah di mukanya, kegusarannya tak alang kepalang, hektometer, kalian budaj tak tahu mati, tidak tahu siapa saya ini. Kipasnya segera dibuka dan mau turun tangan. Hektometer, tiba-tiba lau syun kim mendengus dengan dingin, oey tin hang, engka sudah bosan hidup hujin budak ini, kata oey tin hang dengan kaget. Fui lau syun kim membuang ludah dengan gusar, nyalimu besar betul. Di depanku berani mempermainkan perempuan dan memaki mereka budak oey tin hang cukup mengenal tabiat perempuan ini, biarpun perasaan hatinya gusar, tak berani membantahnya, ia diam sambil menundukan kepala. Ya maaf bahwa saya salah bicara. Perempuan tadi mendapat kesempatan lari dan tidak kelihatan baying bayangannya lagi. Sedangkan lau syun kim masih gusar, dan kedongkolannya ini ditimpakan kepada suaminya. Engkau tua bangka tidak tahu diri. Tidak boleh melihat perempuan muda. Engkau kira aku ini sebagai apamu syun kim, kata na beng sie sambil cengar-cengir jengah. Aku mana memikir bisa sampai di tempat perempuan-perempuan itu mandi jika bakalan tahu begitu, mungkin engkau akan girang terlebih dahulu bukan na beng sie mengangkat-angkat pun tak tak berani menjawab. Hektometer, bagaimana perasaan lu? Menyesal mengajak aku mentak lau syun kim. Sudahlah, sudahlah. Anggap aku yang salah, kata na beng sie sambil menarik napas panjang. Untuk apa menghelai napas? Menyesal tidak bisa melihat perempuan-perempuan itu terlebih lama ejek lau syun kim. Na beng sie tidak bisa menjawab, ia hanya mendongkol, untuk menghilangkan gusar hatinya, oe ye tin hang dijadikan bulan-bulanan. Hektometer, bencong sial. Sudah tahu ada perempuan mandi, kenapa engkau membawa kami kesini? Enak ya melihatku di damperat ini saya tidak bermaksud begitu, kata oe ye tin hang, jika dipikir perempuan-perempuan itu di malam hari mandi di sini, sangat mencurigakan sekali. Tambahan mereka pun memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, menyesal tidak bisa kucapai mereka. Kenapa tidak dari tadi engkau terangkan begitu? Kata na beng sie. Saya, ia melirik pada lau syun kim, kata-kata yang sudah berada di tepian bibirnya ditelan kembali dengan terpaksa. Melihat ini membuat na beng sie semakin gusar. Semua ini kerjaanmu bukan? Pokoknya jika bocah itu tidak kau temukan, berarti celaka bagimu. Lekas cari ketiga orang itu perlahan-lahan meninggalkan tepian sungai, makin lama makin menjauh. Tak selang lama cuaca pun menjadi terang. Inti Yong Jiok menarik napas lega, dan cepat bangun dari sungai sambil mengenakan pakaiannya yang masah. Dengan mengambil arah yang berlawanan, ia berlari meninggalkan tempat itu. Waktu matahari terang-benderang ia telah tiba di sebuah kota kecil. Sebagainya anak burung yang masih ketakutan, segan untuknya masuk ke dalam kota, untuk menangsel perutnya yang lapar, ia mampir di sebuah warung nasi di pinggiran kota, setelah kenyang dan membeli beberapa kue kering, cepat-cepat ia melanjutkan perjalanan. Tujuannya adalah rumah Lim Jiok Buwe di Pek Liyong San, untuk ini ia selalu menempuh perjalanan gunung yang sepi. Dengan begini tak mudah dirinya diketemukan orang, dan bila mana ketemu musuh dapat meloloskan diri ke dalam hutan. Di samping keuntungan itu, ada pula kesulitan baginya, yakni sukar mencari makanan. Hari pertama ia menempuh perjalanan 90 Li, sejauh ini tidak ada perumahan-perumahan penduduk yang ditemuinya, membuatnya menahan lapar sepanjang jalan. Waktu hari kedua, sepanjang perjalanan tidak juga dijumpai rumah orang, laparnya sudah sampai di puncak. Ia mengasuh di bawah pohon yang rindang. Tak jauh dari situ ia melihat sebuah perkebunan jeruk, sedang berbuah lebat sekali. Dengan cepat ia menghampiri jeruk. Jeruk itu masih hijau selu manis benar. Dalam keadaan lapar ia tidak perlu li matang atau tidak, dipetiknya beberapa buah lalu dimakan dengan lahap. Jeruk itu amat masam tidak saja menghilangkan lapar, bahkan membuat perutnya semakin perih dan lapar. Ia menekan perut sambil mengawasi buah jeruk yang hijau itu, saat inilah hidungnya menghirup hawa sedap. Dengan tergesa-gesa ia pun mencari dari mana datangnya hawa itu. Tak seberapa jauh dari tempat ia memetik jeruk terlihat sebuah gubuk, dari sinilah terlihat asap membumbung tinggi dan menebarkan wangian yang sedap tadi. Kubuk itu terbuka pintunya, ia melihat seorang gadis yang sedang menundukkan kepala dan mengipas-ngipas api, memanggang ayam. Dengan cepat Tiong Giyok menghampiri. Siapa di situ tegur si gadis sambil menoleh. In Tiong Giyok menjadi kaget, bukan karena kedatangannya diketahui si gadis, melainkan wajah gadis itu luar biasa sekali. Kiranya separuh dari wajah gadis itu amat cantik, sebaiknya yang sebelah buruknya bukan beuatan. Jadilah antara cantik dan buruk itu pada datu wajah. Waktu Tiong Giyok melihat adalah bagian yang cantik, dan waktu gadis itu menoleh memperlihatkan wajahnya yang buruk hampir dia sawan dibuatnya. Gadis itu memandang tajam kepada Tiong Giyok, yang gugup tak bisa menjawab. Entah kenapa ia menjadi gusar, dilempar kipas dan diambil toya, dengan cepat ia melompat keluar, nyatanya ia pandai bersilat. Karena nona kulihat sendirian saja maka membuat Nku Gugu bertanya jawab apa keperluanmu kesini terus terang perutku lapar. Satu hari satu malam belum makan, bisakah nona memberi pertolongan saya yang kau datang? Bukan pada waktunya, ayam panggang itu khusus saya tolonglah aku lapar sekali, tak bisa. Ayahku tak di rumah, andai kata ia ada tak mungkin bisa menolongmu. Aku tidak ingin ayam itu, pokoknya asal makan, sudah cukup tak bisa kata gadis itu. Kalau ayahku mengetahui, aku bisa didamperatnya, aku lapar sekali. Engkau harus tahu, ayahku bertabiat kasar, jika ia pulang melihatmu ku khawatir, aku tak mau menyusahkanmu, asal diberi makan, aku lantas berlalu parasmu yang kelaparan, memang harus dikasihani, baiklah ku berikan sedikit makanan, asal kau cepat-cepat pergi kata gadis itu dan terus menggapaikan tangan, mengajak Tiong Giok masuk. Di dalam rumah yang sederhana itu, hanya terdapat sebuah meja dan beberapa kursi, perabotannya kurang sekali. Di dinding terlihat sebilah golok besar, gagangnya mengkilap, karena terbuat dari emas. Keadaan ini mendatangkan keheranan bagi pemuda kita, ia tahu kehidupan penghuni rumah ini amat miskin, tapi goloknya itu merupakan benda yang tidak ternilai harganya. Mungkin kehayah beranak ini merupakan jago-jagonya Kang Owi yang mengasingkan diri. Tengah ia berpikir, si gadis sudah keluar dari dapur, membawakan kuah hayam dan kueh kering. Lekaslah makan dan cepat pergi desak si gadis. Sambil mengaturkan terima kasih Tiong Giok menerima makanan itu dan terus memakannya dengan lahap sekali. Si gadis memandang si pemuda kita itu penuh dengan rasa kasihan. Ia masuk lagi ke dapur menambah kuah hayam dan sedikit makanan. Kulihat engkau lapar sekali, ini ada sedikit tambahnya terima kasih atas kebaikan nona, kata Tiong Giok, tapi makanan ini untuk ayahmu, bagaimana kalau tahu, aku khawatir, engkau ini aneh sekali, tadi meminta-minta sekarang timbul rasa khawatir, apa maksudmu kata gadis sambil tersenyum. Semua manusia bisa merasa lapar, kenapa engkau merasa Sungkan Tiong Giok tersenyum dan terus menghampiri makanan yang diberikan padanya, setelah itu ia mengeluarkan sebutir mutiara dan memberikan pada si gadis. Atas pertolonganmu ini seumur hidupku tak kulupakan, ini sekedar tanda terima kasihku hektometer, dengan ini engkau membayar kuah hayam dan kueh kering itu, kata si gadis sambil melirik sinis. Aku tidak bermaksud demikian. Pemberianku sekedar tanda terima kasihku terimalah, oh ku tahu, engkau sengaja memberikan mutiara ini agar ayahku tahu engkau datang, betulkah begitu Tiong Giok tak berdaya, wajahnya menjadi merah dan cepat-cepat menyimpan kembali mutiaranya ke dalam saku. Ah, maafkan nona dapatkah ku tahu namamu? Agar ku ingat-ingat hektometer, maksudmu dengan mengenal namaku engkau mau datang lagi ke sini ini pertemuan ini adalah kebetulan, entah tahun kapan kita bisa bertemu lagi hektometer, artinya belum tentu bisa ketemu lagi, untuk apa mengetahui namaku bukan? Andai kata tidak bertemu lagi, Budi yang ku terima ini tak bisa ku rupakan. Nah terimalah terima kasihku dan permisi, kata Tiong Giok yang terus merangkapkan tangannya memberi hormat sambil manggut-manggut dan terus keluar dari rumah gubuk itu. Baru saja ia keluar rumah, gadis itu dengan kecepatan seperti kilat menarik baju Tiong Giok. Sabar sebentar serunya perlahan. Engkau tak boleh pergi dulu, ayahku sudah pulang kata si gadis dengan wajah khawatir. Tiong Giok memasang kuping, dan benar saja ia mendengar suara tertawa dari perkebunan jeruk, dengan mengerutkan alis dia memandang pada si gadis sambil menghibur, Nona tak usah khawatir, jika ayahmu bertanya akan kuakui semua, bahwa makanan ini aku yang memakannya engkau tidak mengetahui tabiat ayahku sangat kasar sekali kata si gadis. Kebun jeruk ini merupakan daerah terlarang bagi orang luar, engkau bukan saja masuk ke kebun jeruk bahkan masuk ke dalam gubuk ini, jika diketahuinya, hanya kematian bagimu. Kenapa ayahmu begitu tidak tahu aturan kini, bukan saatnya mengadu aturan, kata si gadis, ku harap engkau bersembunyi dulu, baru berlalu suara dari kebun jeruk sudah semakin dekat, yang datang bukan hanya seorang tetapi banyakan. Si gadis dengan gugup menarik lengan Tiong Giok ke dalam rumah. Kubuk itu hanya mempunyai dua kamar, tidak ada tempat bersembunyi lainnya. Setelah mengerutkan kening sejenak, gadis itu menarik si pemuda ke dalam kamarnya dan mendorong ke atas pembaringan, lalu menurunkan ke lambu. Karena terpaksa ku lakukan semua ini, harap tenanglah diam di sini. Ia tidak melanjutkan suaranya karena dari luar sudah terdengar suara paraunya memanggilnya, Ciu Kau. Ciu Kau ya Tia sahut Ciu Kau dan terus keluar kamar sambil menutup pintunya. Sesaat di depan pintu rumah terlihat banyak orang, yang paling depan adalah seorang tua yang berusia enam puluhan, di belakangnya terlihat dua orang tua berpakaian serba putih disusul seorang perempuan cantik yang genit. Paling akhir adalah lima laki-laki tinggi besar berbaju merah. Tia-tia baru pulang tanya Ciu Kau, Hei budak mari ku perkenalkan dengan beberapa lociampu ini kata orang tua yang berjalan paling depan. Perempuan cantik yang genit itu menghampiri pada Ciu Kau. Cek, 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 Cieto Ako inikah puterimu itu ya benar, Sukau coba kau lihat sudah besar bukan? Ah, benar saja kata perempuan itu yang bukan lain daripada H.O. Sukau adanya. 15 tahun tidak melihatnya, sudah sebesar ini. Jika ketemu di jalanan pasti aku tidak mengenalnya lagi. Waktu rasanya cepat berlalu yang kecil telah menjadi besar, dan kita telah menjadi tua, ah, siapa bilangkah sudah tua? Kulihat Sukau masih muda seperti dulu, kata salah seorang laki-laki tinggi besar. Membuat yang mendengar bergelap-gelap. Ah, engkau bisa saja, kata. H.O. Sukau yang terus memandang pada Ciu Kau. Masih kenalkah denganku Ciu Kau menggelengkan kepala, sudah lupa ah, masakan sampai bibi H.O. ini kau lupakan kata siorang tua si Cie, atau ayahnya Ciu Kau. H.O. Aie, kata Ciu Kau. Ah, dasar anak pintar, kata H.O. Sukau 15 tahun yang lalu. Engkau baru sebesar ini. Kini Ciu Kau berusia 18 tahun, berbadan lebih tinggi dari H.O. Sukau sendiri, kini masih dianggap sebagai bocah cilik terus, mendatangkan rasa pembangkang yang tidak sedap pada dirinya. Dengan mengerutkan alis ia membuang muka. Orang tua si Cie menunjuk pada dua orang tua berbaju putih. Ini adalah Kui Cho Aie Sao dan yang lima ini terkenal sebagai Los Yang Go Ho, lima macan keluarga lo, dari Toa Pasan semuanya kawan baik ku Ciu Kau mengaturkan hormat pada mereka satu persatu. Seangkan Tiong Giok mendengari ucapan mereka dari persembunyiannya dengan hati kebat kebit. Semua yang berada di luar itu adalah musuhnya, untung ia bisa bersembunyi, jika tidak pasti lebih banyak celakanya daari selamatnya. Ia tidak mengetahui apa hubungannya antara Cuan Rumah dengan H.O. Sukau, tapi dari percakapan mereka dapat diketahui mereka sebagai kawan lama, berarti Cuan Rumah itu pun sebagai orang jahat juga. Kini ia berada di dalam rumah itu, tak ubahnya seperti berada di dalam mulut macan. Setelah memperkenalkan semua kawannya pada anaknya, orang Su Chie itu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja wajahnya menjadi berubah. Siapa yang datang ke rumah tegurnya pada Ciu Kau? Tidak ada yang datang siapa yang habis makan ini oh, ini bekas ku makan, dan belum sempat dibenahi kata Ciu Kau. Makin besar makin malas, lekas bersih, kata Cie Lo Tua, orang tua Su Chie. Dan potong lagi beberapa ekor ayam serta hangati arak, sehabis makan kami masih mempunyai urusan penting untuk dikerjakan Ciu Kau. Segera keluar rumah sedangkan tamu-tamunya duduk mengelilingi Cuan Rumah. Mengadakan perundingan penting. Cie Toa Kau tak perlu repot-repot menyediakan ini itu, yang penting kita harus memburu waktu untuk menciduk budak siin itu, kata Ong Kun San tak usah khawatir, kata Cie Lo Toa. Asal saja dia jalan kemari, pasti takkan lolos waktu di Kohopeo jalan Tianlo Tebong sudah ditebarta urung masih lolos juga kata H.O. Sukou. Waktu itu jika Ciaw Tian Xiang berbuat curang, biar bersayap Pinti Yong Giok takkan lolos, kata Lo Tian Wei salah seorang Lo Xiang Gerou Hou yang paling tua. Cie Lo Toa menganggukan kepala dan berkata, Ciaw Tian Xiang adalah bajak lama yang sejalan dengan kalian, kenapa bisa membantu pemuda itu mencetak buku Keng Tian Chitsu di kota Kim Leng, benar-benar membuatku tak habis mengerti jika diceritakan urusan menjadi panjang, yang benar nasib kita belum beruntung, kata H.O. Sukou, Memang kenapa tanya Cie Lo Toa? Sungguh pun Ciaw Tian Xiang dapat dikatakan mengkhianati kami, dan perbuatannya itu diluar dugaan. Tapi dasar nasib tidak beruntung mau dikata apa. Kami sempat menyusul ke kota Kim Leng untuk mencegah buku itu dicetak, tapi usaha kami itu mendapat halangan, siapa yang menghalangi tanya Cie Lo Toa tidak sabaran. Sampai kini siapa orang itu belum dapat kejelasan yang pasti, kata H.O. Sukou, pokoknya siapapun tidak akan menyangka seorang pembantu toko yang sederhana, berkelahi lihai sekali, hampir-hampir aku dan persaudaraan Lo ini menderita kerugian besar, yang bisa mengalahkan kalian itu tentu bukan manusia sembarangan, masakan sampai namanya tidak kalian ketahui waktu terjadi perkelahian budak siin itu mungkin berada di dalam percetakan itu, hal ini terbukti keesokan harinya kengtian citsu tersebar luas di kota Kim Leng. Waktu kami mendatangi lagi percetakan itu untuk mencari tahu siapa pemiliknya, nyatanya sudah tutup pintu, sekalian penghuninya sudah pindah semua ah kalian nyatanya masih payah betul, masakan dengan tenaga yang begini banyak tidak bisa mengalahkan pemilik percetakan itu, hal ini masih tidak seberapa mendongkolkan perut, yang membuat kami mangkal di buku yang dicetak itu ditulis kenangan untuk Chiao Tian Xiang. Dan banyak kawan-kawan lain setelah mendapatkan buku itu pergi lagi, sedangkan kami biarpun mendapatkan buku itu. Tetap akan mencari budak siin itu, untuk memaksanya memberikan penjelasan bagian-bagian penting dari buku itu, dengan begitu kedongkolan kami baru meredah apakah buku yang dicetak itu isinya tidak lengkap. Tanya O Kun San Sukar diterangkan, tapi kita dapat menduga bahwa budak itu pasti akan menguranginya bagian-bagian yang penting dari pelajaran itu, baru menyebar luaskan padahal layak ramai. Maka itu jika berhasil menangkapnya, besar fadahnya untuk kita, kata H.O. Sukou. Xiang Tian Beng yang bersifat pendiam menganggukan kepala. Memang benar bahwa bocah itu agaknya telah menyelami ilmu kengtian citsu bagaimana engkau tahu tanya Cie Loto A. Tiga hari yang lalu kami menemui di tepi sungai, kata O Kun San kenapa tidak ditangkap saat itu juga tanya Cie Loto A. Justru itu waktu kami turun tangan menangkapnya, ia melawan dengan menggunakan ilmu kengtian citsu, ilmu itu memang luar biasa sekali, tapi ia belum mahir menggunakannya. Dan masih ungkulan untuk menangkapnya, waktu usaha kami mau berhasil, datang O E.Y. Tin Hang si banci celaka itu menggerocok, dan membuat usahaku gagal. Kepaksaku hadapi si banci itu untuk mengajar adat, dasar nasibnya masih mujur dalam keadaan terdesak. Ia ditolong Hekpek, Xiang Ye Au. O Kun San tidak menceritakan ia terluka dan hampir mati terkena serangan lawannya. Tapi sekarang keadaan lain, kata H.O. Sukou, dengan adanya Cie Loto A kita bisa bertambah kuat dan tak peduli menakuti segala Hekpek, Xiang Ye Au. Cie Loto A tergelak-gelak mendengar pujian itu dan berkata, ya dengan kekuatan kita sekarang, aku kui Ciu Kim Tu, lengan setan bergolok emas, bukan tekebur, segala Hekpek, Xiang Ye Au tidak kupandang sebelah mata, jika bertemu dengannya, ia baru tahu bahwa kui Ciu Kim Tu tidak boleh dipandang enteng, ya memang sudah ku tahu bahwa Cie To A ko seorang kawan yang dapat diandalkan, tidak seperti Tong Teng Cip Kiam dan Chow O Sam Seng. Tiga orang Su Ciu itu setelah mendapat buku segera pulang ke masing-masing tempatnya, tak mau membantu kami lagi, kata H.O. Sukou. Sementara mereka berbicara ke barat ke timur, Ciu Kou telah siap dengan makanan yang diperlukan. Dalam waktu singkat mereka telah selesai menang sel perut dan terus beristirahat sejenak, sebelum pergi Cie Loto A mengambil goloknya dan menyoren di pinggang. Kami akan pergi keluar mencari seseorang, makanan malam sebaiknya engkau siapkan dari sekarang, Jika ada seorang yang tidak dikenal datang kemari, tangkap padanya, nanti aku akan memeriksanya, pesan Cie Tua pada anaknya. Ciu Kou mengangguk kepala. Andai kata orang yang harus ditangkap berkepandaian tinggi, engkau boleh bersiul panjang, aku bisa segera membantu. Orang Ciu adalah pelajar berusia sebaya dengan mu putih bersih dan ganteng. H.O. Sukou menjelaskan. Mudah dikenal, engkau pun pasti kenal biarpun pertama kali melihatnya perkataan A.I.E. ini seolah-olah memastikan bahwa pemuda itu akan datang kemari. Eh siapa tahu kalau orang itu saat ini ada di dalam rumah dan akan pergi keluar. Begitu kami berlalu kata H.O. Sukou sambil memandang tajam. Ciu Kou terkejut taalang kepalang, perubahan parasnya terlihat tegas oleh H.O. Sukou, tapi perempuan ulung itu tidak mendesak terus, melainkan terkekeh-kekeh dan terus berlalu. Setelah orang-orang itu pergi jauh Ciu Kou mengunci pintu dan terus memburu ke kamarnya. Eh engkau siapa? Apakah engkau yang sedang dicari-cari mereka? Tanya Ciu Kou tergesa-gesa. Benar, orang yang sedang dicari mereka adalah aku, In Tiong Jiok sebenarnya dia berniat membohong guna meloloskan diri, tapi entah kenapa teresedap gadis ini ia tidak merasa takut, biarpun sudah jelas baginya, bahwa gadis ini adalah putrinya seorang jahat. Ciu Kou tampak semakin gugup dan cemas mendapat jawaban si pemuda, Wah keselaka, harus bagaimana sekarang, Nona tak perlu khawatir, aku merasa berterima kasih atas pertolonganmu, kata In Tiong Jiok. Aku bisa meloloskan diri dari bahaya ini, dan kuharapkan Nona tak perlu mencampuri urusanku, nanti bisa kerembit-remlit Ciu Kou menggelengkan kepala. Engkau tidak bisa meloloskan diri, semua jalan keluar sudah di tangan mereka diang saja pun tak ada gunanya, lebih baik mendengar perkataan H.O.O. Sukou barusan kemungkinan besar ia akan kembali lagi. Biar bagaimana aku tak bisa berdiam terus di sini sebaiknya nantikan malam baru pergi, kata Ciu Kou. Menantikan malam sama saja menantikan mereka kembali bukan selamanya ayahku tak pernah masuk ke dalam kamarku, kata Ciu Kou dengan tajam memandang pada seng pemuda, terus menarik napas panjang. Aku tak mengerti pemuda semacamu ini kenapa bisa berkecimpung di dunia Kang O dan kenapa mempunyai begitu banyak musuh. Ku dengareng kau menerjemahkan buku untuk Pok Tian Pang, dan terus mencetak buku itu di kota Kim Leng, serta menyebar luaskan di jalan-jalan raya, benarkah terjadi peristiwa semacam itu benar jawab Pinti Yong Giyok. Buku itu buku milik Pok Tian Pang, juga dalam keadaan kedesak ku lakukan care itu yang kongcu bukanku sesalkan tindakanmu tapi dunia Kang Owi ini penuh bahaya, sembarang waktu engkau bisa terjerumus ke jurang derita, saat itu ingin mencuci tangan pun tak bisa lagi. Kata Ciu Kou, buku itu dan Pok Tian Pang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya denganmu, kenapa engkau mau mencari-cari urusan merepotkan diri sendiri perkataanmu memang benar, tapi banyak kejadian di sunia ini sukar diperkirakan kemampuan manusia, semua ini bukan kehendakku, tapi keadaan memaksaku harus mengalami kejadian-kejadian semacam ini kata Ntiong Giyok Seraya menuturkan dengan singkat apa yang dialaminya sejak keluar rumah sampai ia tiba di rumah Ciu Kou. Ciu Kou mendengari penuturan itu dengan tekun dan menarik napas panjang waktu Tiong Giyok menyelesaikan ceritanya. Apa yang kau katakan memang benar, bahwa kejadian yang akan datang itu sukar diperkirakan sebelumnya tak ubahnya seperti ayahku 2 tahun mengasingkan diri dari dunia Kang O, tak kira hari ini didatangi lagi kawan-kawan lamanya, entah bagaimana kesudahannya belum dapat ku bayangkan dari sekarang, dulu ayahmu tentu seorang jago Kang O yang kenamaan bukan sungguh pun tidak kenamaan tapi cukup terkenal, kata Ciu Kou. Ayahku bernama Cie Penglem dengan gelar Kui Ciu Kim Tu, 30 tahun yang lalu merupakan pentolan di kalangan perbajakan, sungguh pun ia belum pernah mendengar nama itu, tapi ia bisa menduga bahwa Cie Penglem pasti memiliki ilmu sejajar dengan Kui Cho A. J. S. dan lain-lain. Sedangkan Ciu Kou biarpun putri penjahat, tak ubahnya bagaikan terata yang tumbuh di pencomberan, putih bersih tidak pernah keceretan lumpur kotor. Ayahmu sebagai seorang kenamaan di sunia Kang O, kenapa mau mengasingkan diri di tempat sunyi semacam ini selama 2 tahun? Karena aku dan ibuku di mana ibumu kini ia telah meninggal dunia 17 tahun yang lalu. Kalau begitu engkau masih kecil sudah ditinggal ibu ya di waktu usiaku setahun 3 hari, ibuku wafat disebabkan sakit kah? Bukan jawab Ciu Kou, ia mati di ania ya orang. Oh, siapa penjahatnya itu? Penjahat itu bernama Ong Jaktong. Ong Jaktong inti Ong Giok menegasi sambil membuka mati lebar-lebar. Adakah kini orang itu berusia 60 lebih, anggota badannya kurus panjang dan tampaknya seperti cengcorang, jika bicara tersenyum sinis? Benar-benar dia kenalkah dengannya kata Ciu Kou, bertahun-tahun ayahku mencarinya tidak ketemu, di mana engkau menemuinya tak heran ayahmu tidak menemuinya karena, inti Ong Giok tidak melanjutkan. Katakan di mana ia berada, kata Ciu Kou. Aku bisa menerangkan di mana orang itu berada, kata Inti Ong Giok, tapi ku minta engkau menceritakan dulu persoalannya terlebih dahulu. Baru ku sebutkan tempatnya is berada, ini kejadian yang sudah lama sekali, kata Ciu Kou memulai penuturannya. Saat itu sampai kini selang 30 tahun lamanya, ayahku masih muda belia, tapi dalam usia itu sudah banyak kejahatan diperbuatnya. Ia bersama-sama Kui Chou Aji Aisau, Chou Ong Sam Seng, Siang Tiang Ji Aisau bersama-sama terkenal sebagai Kang Lam Chipset, tujuh manusia buas dari selatan, yang terkenal kejam dan buas dalam dunia perampokan, suatu saat di dunia Kang O muncul Sin Kiam Siang Eng yang pandai Kang Tian Chipsu, banyak penjahat-penjahat di basminya, antaranya Siang Kiang Jin Tzu pertama-tama bertempur dengan sepasang pendekar itu dan menderita kekalahan, sejak itu terus mengundurkan diri sampai sekarang, sedangkan Kui Chou Aji Aisau pada saat yang hampir bersamaan di pecundangi Han Bun Siang dan terus mengasingkan diri, baru sekarang muncul lagi, sedangkan Sam Seng terhitung manusia yang kenal gelagat. Sebelum kena digempur terlebih dahulu bersembunyi di telaga Chou Aou, dengan menempuh penghidupan seperti rakyat biasa, dan sejak itu Kang Lam Chipset bubar dengan sendiri, ayahku terhitung mujur, selama menjalankan kejahatan belum pernah bertemu dengan pendekar-pendekar keadilan yang lihai. Waktu melihat kawan-kawannya satu persatu menghilang dari dunia Kang O, menjadi insyaf sendiri, dan terus mengundurkan diri juga dari rimba hijau. Ia menikah dengan ibuku dalam usia 40 tahun, sedang ibuku baru berusia 17 tahun, sungguhpun perbedaan umul antara mereka sangat besar, tapi bisa hidup rukun dan damai. Pernikahan mereka pada tahun kedua dikaruniai seorang putri pihakni aku, ayahku girang tidak alang kepalang, maka itu waktu ulang tahunku yang pertama ia mengadakan pesta besar-besaran. Di antara sekalian penduduk yang hadir terdapat seorang kawan lamanya, yakni Ong Jack Tong. Pertemuan ini membuat ayahku bergirang hati, maka itu si orang si Ong ditahannya beberapa hari bermalam di rumah. Entah dikarenakan dulu-dulunya ayahku mempunyai dosa besar, dan mendapat hukum karma, entah nasibnya buruk. Seng kawan itu mengatakan telah memasuki senuah perserikatan baru yang kuat, dan mengajaknya ayahku terjun kembali ke dunia Kang Ong. Dengan tersenyum ayahku menolak ajakan kawannya itu, karena tekatnya mengundurkan diri dari dunia Kang Ong sudah mantap sekali. Ong Jack Tong pun tidak memaksa, tapi dengan diam-diam mengalihkan perhatiannya pada ibuku. Tepat pada usiaku setahun dua hari ia menggunakan oap mabuk membuat ayahku tak berdaya, lalu masuk ke kamar ibuku dengan maksud jahat, ku sesalkan ayahku berkawan dengan orang tak berbaik, tapi Tuhan tak buta bangsat itu tak mengetahui bahwa ibuku pun memiliki kepandayan ilmu silat juga. Bukan nafsu minatangnya saja yang tak kesampaian ia pun kena dicakar luka, akibat malunya mendatangkan kegusarannya, dengan menggunakan sebuah pipa ia menyemburkan racun jahat pada ibuku. Seluruh wajah dan bagian dada ibuku terkena racun itu, sedangkan aku ditidurkan tak seberapa jauh dari tempat perkelahian itu, keceretan juga bagian pipi kiriku, dan terus menjeret kesakitan, suaraku ini membuat bangsat itu ketakutan dan terus merat dari rumah. Bagaimana dengan keadaan ibumu seterusnya? Ciu Kou meneteskan air mati sebelum menjawab racun itu teramat jahat, ibuku tidak tertolong, tepat pada usiaku setahun tiga hari ia meninggal dunia, sedangkan wajahku yang terkena racun, berakibat seperti yang engkau lihat sekarang. Sedangkan ayahku setelah diguyur orang baru siuman dari mabuknya, sudah tentu tak bisa mengejar penjahat itu lagi saat itu ayahmu kena dibuat mabuk, dan engkau masih kecil, ibumu setelah menderita luka terus meninggal bukan? Dari sebab apa mengetahui semua itu perbuatan Ong Jak Tong sudah tentu perbuatan dia, karena sebagai seorang kawan baik, kenapa setelah terjadi peristiwa itu tidak terlihat lagi batang hidungnya? Di samping itu waktu terjadi pergumulan dengannya, ibuku berhasil merampas sepucuk surat dari badan bangsat itu, sampai mati surat itu tidak dilepasnya, surat apa ia pernah mengatakan pada ayahku akan mengirim surat ke pokliongsan dan kebetulan yang kena dirampas ibu adalah surat itu. Apa bunyi surat itu? Dapatkah ku tahu dalam garis besarnya surat itu mengatakan bahwa Tiat Goklin telah melakukan suatu kesalahan, dan dimaki habis-habisan, ah, kesalahan apa yang diperbuat Tiat Goklin? Kenapa surat itu diantar Ong Jak Tong? Mungkinkah, sungguhpun surat itu tidak sampai pada Tiat Goklin, tapi sejak terjadi peristiwa yang menyedihkan di rumahku, tersiar kabar bahwa Tiat Goklin membunuh diri, jika dikaji secara tenang, apa yang terjadi itu tentu ada hubungannya dengan surat yang dibawa Ong Jak Tong. Bukan surat itu masih adakah? Sudah tentu ada kata Ciu Kou. Ini sebagai bukti dari kematian ibu ku biar sudah belasan tahun masih tetap ku simpan rapi. Bisakah ku lihat surat itu asal ku bisa tahu di mana beradanya penjahat itu? Surat itu dapat kau lihat, kata Ciu Kou. Di samping itu ayahku pun akan merasa berterima kasih padamu dan bisa melunakan kawan-kawannya agar tak memusuhi dirimu. Sehabis berkata ia membuka sebuah peti, dan mengeluarkan sebuah bungkusan kain. Kain pembungkus itu luntur warna aslinya karena kelewat lama disimpan. Ciu Kou membuka kain itu, di dalamnya masih ada pembungkus lagi dibuka lagi dengan hati-hati, sampai pada pembungkus yang keempat lapis baru terlihat sepucuk surat yang telah lecek. Dengan hati-hati surat itu diserahkan pada Entiyong Giyok. Sampai jumpa di video selanjutnya.